Chapter 581 Dewa Membunuh Serangga Ada beberapa pohon kuno yang jarang dirawa, tetapi mereka mengjulang tinggi ke awan dan memberikan area teduh yang luas. Tempat ini sangat lembab, dan energi yin juga sangat kuat. Sebuah panggung teratai mengalir dengan kemegahan yang luar biasa. Warnanya seperti batu giyok, tembus cahaya dan dipenuhi dengan warna. Seorang wanita dengan pakaian putih tanpa celah duduk di atasnya, rambutnya seperti awan. Dia melantunkan ayat-ayat suci Buddha, tampak seperti dunia lain. Seorang pria tua yang buta berdiri di samping panggung teratai dan melambaikan tangan pada mereka. Suaranya yang serak terdengar sangat tajam. Semua orang mendengarnya, tetapi mereka ragu-ragu dan tidak bergerak. Duan demeliri ke arahnya dan bergumam, apa latar belakang orang tua ini? Mengapa dia terlihat seperti penjahat tua dan bukan orang yang baik? Siapa yang bisa lebih tidak jujur darimu? Dialah yang menjual diagram pemakaman abadi, kata Ye Fan dengan suara kecil. Menurutnya, pria buta tua itu sedikit lebih jujur daripada Duan de. Dongfang Ye sangat terkejut dan berkata, dia menjual diagram penguburan abadi. Semuanya, bagaimana kalau kita pergi bersama? Ada kekuatan dalam jumlah. Kitab suci kuno akan dibagi rata, dan senjata suci akan ditentukan oleh takdir. Pria buta tua itu melambaikan tangannya dan memanggil ketiganya. Pada akhirnya, Ye Fan, Dongfang Ye, dan Duan de berjalan maju dan bertemu dengan dua orang lainnya. Tapi begitu mereka mendekat, mereka sangat terkejut. Mereka telah melihat serangga aneh di sini, tetapi mereka tidak menyangka serangga itu begitu menakutkan. Setiap serangga tampak mengenakan baju besi emas dan panjangnya sepanjang jari. Mereka benar-benar bisa memakan kekuatan dewa. Meskipun gadis muda itu telah memurnikan puluhan serangga, masih ada 30 yang tersisa. Mereka memakan area yang luas dari cahaya Buddha, dan layar cahaya di luar tubuh pria buta tua itu juga penuh dengan lubang. Serangga macam apa ini? Orang barbar itu terkejut. Meskipun dia tinggal di hutan tua yang liar, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini. Mungkinkah ini serangga ilahi yang dibicarakan oleh orang tua-tua itu? Duan deketakutan dan mundur beberapa langkah. Iya, ini adalah serangga pembunuh dewa, tapi darahnya tidak murni. Itu tidak menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Pria buta tua itu memanggil yang lain dan meminta mereka untuk membantunya memurnikannya. Serangga pembunuh dewa dikatakan bahkan bisa melahap para dewa. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka bisa menggigit apa saja dan memakan apa saja. Pak tua, kau terlalu tidak baik. Kecuali jika Anda mulai memelihara serangga ini dari telur, mereka pasti akan menjadi bumerang. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Duan de mengertakkan gigi. Bajingan tua. Dongfang Ye ingin memukulinya setelah mendengar ini. Untuk pertama kalinya, Ye Fan merasa bahwa pembohong tua ini bahkan lebih buruk dari Duan de. Dia juga orang yang pantas dipukuli. Dia adalah tipe bajingan yang bahkan anjing akan menggigit dan angsa akan mengukir. Maksud saya adalah, cepatlah dan bantu kami menyempurnakan serangga suci ini. Lalu, kita akan mencari sarang serangga itu bersama-sama. Pria tua buta itu memutar matanya, terlihat sangat polos. Dentang. Tongkat si barbar menghantam serangga pembunuh dewa, tapi tidak hancur. Sebaliknya, sebuah suara logam terdengar, menunjukkan betapa kuatnya makhluk itu. Serangga-serangga itu berukuran sebesar ibu jari dan ditutupi sisik-sisik emas yang halus. Mereka tampak seperti naga banjir kecil, tetapi tidak memiliki tanduk. Benda-benda ini tidak bisa dipatahkan dan hanya bisa disempurnakan dengan kekuatan sihir. Jika tidak, bagaimana mereka bisa disebut serangga pembunuh dewa? Pembohong tua itu mengingatkan. Serangga dewa memiliki darah leluhur yang tipis dan hampir punah. Sekarang, mereka berada dalam kondisi primitif dan belum mengembangkan banyak spiritualitas. Namun, mereka masih memiliki kekuatan semacam ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Jika beberapa serangga leluhur lahir, mata Duan de berbinar. Dia terus-menerus menggosok tangannya, tampak sangat bersemangat. Jika dia bisa mengembangbiakkan beberapa God Slying Bugs yang sebenarnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di langit dan bumi. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Tidak ada yang pernah berhasil. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, hanya ada seorang santo yang berhasil mengembangbiakkan beberapa serangga setengah dewa. Bersama-sama dengannya, mereka membunuh seorang raja kuno yang terbangun sampai dia hancur dan mati. Aku tidak percaya kau iblis Gu itu. Sikap keras kepala si barbar datang. Dia membuang gada taring serigala dan mengulurkan tangan dengan satu tangan untuk mencubit serangga emas, menghancurkannya dengan paksa. Anak nakal liar, jangan bergerak sembarangan. Pembohong tua itu melompat ketakutan dan buru-buru berteriak, menyuruhnya membuangnya. Mereka bisa menggigit bahkan tubuh jasmani seorang kultifator. Jangan bertindak sembarangan. Duande juga terkejut. Berderit, berderit. Orang barbar itu memutarnya dengan paksa. Serangga ilahi emas di antara jari-jarinya mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Of. Pada akhirnya, dia benar-benar menghancurkan serangga pembunuh dewa hidup-hidup. Cahaya keemasan menyebar ke segala arah dan darah berceceran di mana-mana. Orang tua buta itu sangat terkejut sampai-sampai dia memutar matanya. Pembohong tua itu berkata, Cepatlah dan bantu kami memperbaikinya. Kita tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan kitab suci kuno, selama kita dapat menemukan saranggat Slaingbak, itu masih akan menjadi panen yang melimpah. Duande mengambil tindakan dan mulai membantu mereka memperbaikinya. Dongfangye, di sisi lain, langsung menghancurkannya dengan tangannya. Itu sangat berat, tapi dia melakukannya perlahan. Yevan juga mencubit satu dan menghancurkannya di lengan bajunya. Pada akhirnya, beberapa orang masih melihatnya. Semua orang menatapnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Eh, aku hanya mencoba. Kapan kita bisa membandingkan catatan? Mata si barbar bersinar dengan gairah yang tak tertandingi. Tubuh fisiknya tak tertandingi, dan dia tidak pernah bisa menemukan lawan. Aku hanya tahu cara menyerangkan panah. Anda bisa menjadi target, dan saya akan menyerang. Tidak ada masalah sama sekali, kata Yevan sambil tersenyum. Dongfangye. Pada akhirnya, beberapa lusin Gats Slaingbak semuanya tersingkir. Mereka mencari dengan hati-hati di rawa ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan bayangan sarang serangga. Kemungkinan besar itu ada di pemakaman abadi. Aku punya firasat bahwa itu sangat buruk. Jangan bilang serangga leluhur berdarah murni benar-benar telah lahir. Jika itu masalahnya, bahkan tulang-tulang orang suci pun bisa digerogoti berkeping-keping. Duan de Bergumam. Saya melihat bahwa Anda memiliki yinki di sekujur tubuh Anda. Anda mungkin datang dan pergi di Mausolem sepanjang tahun. Benarkah itu? Tanya pembohong tua itu sambil memutar matanya. Pak tua, kamu terlalu banyak bicara. Duan de tidak memiliki rasa hormat sedikit pun kepada orang yang lebih tua. Buda penuh belas kasihan. Terima kasih banyak kepada para dermawan atas bantuan Anda. Di atas panggung terata yang tembus pandang dan berwarna-warni, wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis. Dia memiliki aura seolah-olah dia telah melompat keluar dari tiga alam. Bahkan para dewa dan buda yang memegang bunga dan tersenyum tidak lebih dari ini. Seolah-olah dia bukan bagian dari dunia fana ini, samar-samar terlihat namun jelas. Ada teratai emas di antara kedua alisnya, yang sangat kontras dengan kulitnya yang seperti batu giyok. Sosoknya halus, dan rambut hitamnya seperti awan. Dia memiliki kecantikan yang anggun dan mengharukan. Kau adalah pencerahan makhluk hidup, dari Gurun Barat. Dong Fangye bertanya. Pencerahan makhluk hidup adalah nama yang sangat aneh, tetapi sangat khusus dalam Buddhisme Gurun Barat. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang berani memberi nama seperti itu pada diri mereka sendiri. Sudah lama ada desas-desus bahwa Sentien Enlightenment akan menjadi bodhisattva di masa depan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di Gurun Barat yang dekat dengan Buddha dan akan mencapai Tao yang agung. Sentien Enlightenment menyingkirkan panggung teratai dan berdiri di rawa. Pakaian putihnya berkibar, dan kulitnya cerah dan jernih seperti kaca tujuh warna. Dia memancarkan cahaya Buddha, membuatnya tampak seperti mimpi atau ilusi. Dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Dia mempertahankan sifat Buddha, damai dan tenang. Dia mengangguk dan tersenyum pada mereka tanpa banyak bicara. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Buaya Ihtiosaurus itu memiliki panjang 200 zang. Buaya itu muncul dan menghilang tanpa bisa diprediksi di rawa, membunuh puluhan ahli secara beruntun. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Puncak. Gua. Lebih dari 10 li jauhnya, raungan kodok setinggi 100 zang mengguncang gunung dan sungai. Ia menelan lebih dari 100 ahli dan menjadi lebih haus darah. Seluruh rawa bergetar. Ini tidak akan berhasil. Ada dua roh jahat yang menjaga tempat ini. Kita tidak bisa melewati mereka sama sekali. Ye Fan mengerutkan kening. Jangan khawatir, kita bisa menunggu di sini. Bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang menahannya. Penipu tua itu tenang dan tidak terganggu. Dia mengatakan bahwa tempat ini dapat menghindari dua tanah kosong yang besar dan sangat aman. Hong. Lumpur beterbangan kemana-mana, berputar-putar tinggi ke angkasa. Seorang kaisar dan makhluk tertinggi mengambil tindakan terhadap buaya Ihtiosaurus. Sebuah kuali besar turun dari langit, menekan ke bawah. Hong. Buaya Ihtiosaurus mengaum dengan keras. Awan di cakrawala semuanya tersebar. Tubuh buaya seberat 200 zang menghantam dengan ganas, membuat kuali besar itu terbang dan menabraknya ke punggung gunung di kejauhan. Hong. Asap dan debu membumbung tinggi ke angkasa. Wing-puing beterbangan di udara. Tujuh atau delapan puncak gunung dihancurkan, dan kuali besar itu jatuh ke tanah. Binatang buas. Seekor anjing laut besar turun dari langit dan menekan ke bawah, berubah menjadi puncak batu giyok. Tumbuh-tumbuhan di atasnya tumbuh subur, dan air terjun perak jatuh ke bawah. Ada burung dan binatang di atas tanah. Tempat itu sangat hidup dan megah. Dong. Segel giyok berubah menjadi gunung besar dan dengan kuat menekan tubuh buaya Ihtiosaurus. Seluruh rawa tenggelam, tetapi energi pahit yang pahit tiba-tiba mengalir ke langit. Peng. Buaya Ihtiosaurus menyerang anjing laut secara langsung dan mengirimnya terbang. Buaya itu menabrak punggung gunung di kejauhan dan mengubahnya menjadi tanah tandus. Yevan dan yang lainnya tercengang. Seorang raja kaisar dan makhluk tertinggi yang bekerja sama tidak bisa menekannya. Tidak lama kemudian, seorang penguasa suci terbang dan mengeluarkan sepasang gunting naga untuk menekannya. Dentang, Zheng. Percikan api berterbangan ke segala arah dan lumpur meluap ke langit. Tiga makhluk tertinggi bertempur dalam pertempuran hebat melawan buaya Ihtiosaurus. Mereka bertempur hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Sementara itu, di sisi lain, tiga karakter tingkat master sekte tertinggi beraksi bersama dan saat ini sedang menekan kodok itu. Kodok itu juga sangat menakutkan. Ada sembilan garis emas di punggungnya, dan dia menyerangkan sembilan anak panah dewa yang hampir menembus master sekte sampai mati. Pemakaman abadi ini benar-benar menakutkan. Ada raja binatang kuno safage tingkat dewa suci yang menjaga keempat arah. Hanya rawa ini saja yang memiliki dua desolatebis. Siapa yang tahu apalagi yang akan kita lihat begitu kita masuk. Sekarang adalah kesempatan kita. Ayo pergi. Penipu tua itu memanggil yang lain dan menjadi orang pertama yang bergegas menuju tanah mencapai surga. Di tempat ini, selain makhluk tertinggi, tidak ada orang lain yang bisa terbang. Mereka hanya bisa maju dengan berjalan kaki. Kali ini, mereka lebih takut daripada terluka. Mereka tidak bertemu dengan binatang aneh dan langsung tiba di tanah pencapaian surga. Tebing abadi sangat luas dan tak terbatas, dan energi ungu melonjak. Tidak banyak tanaman di sini, tapi juga tidak kekurangan vitalitas. Rumput yang tumbuh di sini adalah anggrek, rumput naga, atau pepohonan yang menakjubkan. Tidak ada satu tangkai pun yang biasa-biasa saja. Di tebing, obat-obatan roh 10.000 tahun bermekaran dan mengeluarkan aroma yang lembut. Di depan gua kuno, tanaman merambat ilahi terjalin. Bunga-bunga itu berkilau dan tembus cahaya, dan beberapa bahkan menghasilkan buah yang aneh. Beberapa pembudidaya telah lama bergegas masuk, mencari di mana-mana untuk kitab suci kuno Kaisar Agung. Di tanah yang diselimuti energi ungu ini, ada ritme dao misterius, tapi dipatahkan oleh kerumunan. Ah! Pertempuran pecah di antara para pembudidaya manusia. Seseorang menemukan sebuah gua yang ditinggali, dan sekelompok orang menyerbu masuk, bertarung dengan sengit. Dalam sekejap mata, sudah ada lebih dari 10 orang yang kehilangan nyawa. Apakah kamu lihat? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati hari ini? Itu hanya seni pedang. Jika kitab suci kuno Kaisar Agung muncul, bahkan Kaisar tertinggi pun harus bertarung sampai mati. Orang tua buta itu berbicara. Apakah kamu menemukan sesuatu? Yevan mencolek Duwande. Orang ini telah merampok makam sepanjang tahun, jadi dia pasti memiliki pemahaman yang berbeda tentang tempat ini. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, tempat ini terlalu besar. Tebing-tebingnya tidak ada habisnya, dan energi keberuntungan spiritualnya terlalu melimpah. Jika saya menyimpulkan semuanya satu per satu, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Biarkan saya melihat tren umum. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menggunakan teknik ilahi asal surgawi untuk mengamati pemakaman abadi ini secara keseluruhan. Mata ilahinya menyerangkan sinar cahaya saat menyapu ke segala arah. Beberapa saat kemudian, hatinya bergetar. Tempat ini misterius dan misterius. Seolah-olah ada makhluk abadi yang berbaring miring dalam tidurnya. Itu sangat aneh. Yevan terukir di tanah, menandai tempat-tempat dengan energi keberuntungan spiritual yang paling melimpah. Pada saat yang sama, dia menunjukkan beberapa gua naga yang pasti akan mati. Lumayan, saya sudah mengamati tren besar langit dan bumi. Jika kita bekerja sama, tidak ada pemakaman kuno di dunia ini yang tidak bisa kita masuki. Bahkan jika itu adalah tempat di mana Kaisar Agung meninggal dalam meditasi, kita masih bisa masuk. Mata Duande bersinar dengan cahaya yang dalam. Namun, masih ada banyak tempat yang bisa dipilih. Mereka tidak bisa membuat keputusan dalam waktu sesingkat itu. Biarkan aku mencoba meramal. Pria buta tua itu mengambil lusinan cangkang kura-kura kuno, menggumamkan mantra, dan kemudian melemparkannya ke tanah. Apa? Sembilan ekstrim. Kematian tanpa keraguan. Pria buta tua itu melihat ramalan di tanah dan tubuhnya bergetar. Apa maksudmu? Orang barbar itu bertanya. Ramalan itu menunjukkan bahwa tempat ini adalah surga absolut, bumi absolut, manusia absolut, hantu absolut, dan abadi absolut. Mari kita katakan seperti ini, apapun yang masuk akan dihancurkan. Kata-kata pria buta tua itu tidak wajar. Bukankah ini tempat di mana kaisar-kaisar besar kuno meninggal dalam meditasi? Bagaimana ini bisa menjadi tanah dengan sembilan titik ekstrim? Duan deragu dan bingung. Yevan berdiri dan menggunakan teknik ilahi surgawi untuk mengamatinya lagi. Hasilnya, semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Tebing abadi ini memang seperti makhluk abadi yang berbaring miring. Namun, setelah mengamatinya dengan seksama, dia merasa ngeri. Dewa ini tidak sedang tidur, tapi sepertinya telah dikunci di sini oleh seseorang dan dikubur di sini. Ini benar-benar pemakaman abadi tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Dia berkata pada dirinya sendiri dan menggambar diagram ini di tanah. Yang lain juga terkejut. Ada harta karun abadi di sini, kemungkinan besar senjata suci atau bahkan sisa-sisa kaisar besar kuno. Namun, ini adalah tanah dengan sembilan titik ekstrim. Pria buta tua itu menyimpulkan ramalannya sekali lagi. Apakah Anda akurat? Dongfangye sangat meragukan orang tua ini dan merasa bahwa dia bukan orang yang baik. Orang tua buta itu berkata, Saya tidak mungkin salah. Ini jelas merupakan tanah pemakaman abadi. Namun, masih ada secercah kehidupan. Selama kita menemukan senjata suci kaisar agung atau kitab suci kuno, jalan kehidupan kemungkinan besar akan muncul. Ah! Tangisan menyedihkan bisa terdengar dari waktu ke waktu di kejauhan. Sejumlah besar tebing muncul satu demi satu. Energi ungu melonjak dan awan beraneka warna naik. Tidak diketahui berapa banyak kultifator yang telah datang untuk memperebutkan obat-obatan spiritual berusia 10.000 tahun dan bertarung sampai mati demi sebuah gua dengan karakter yang diukir di atasnya. Ini baru permulaan, namun 60-70 orang telah kehilangan nyawa mereka. Darah mewarnai tebing-tebing menjadi merah. Ayo pergi! Ramalan itu menunjukkan bahwa satu-satunya jalan kehidupan adalah ke arah ini. Ayo maju dan temukan harta karun abadi. Orang tua buta itu berbicara dan menunjuk ke suatu arah. Meskipun gugup, mereka tidak mundur dan memilih untuk maju. Begitu mereka melewati beberapa tebing, mereka melihat beberapa noda darah dan mayat. Ada beberapa orang yang berkeliaran ke arah ini, dan tidak ada kekurangan tokoh tingkat atas di antara mereka. Namun, mereka tidak memulai pembantaian. Tidak bagus. Pada saat ini, semua rambut halus di tubuh Duan De berdiri. Dia menatap sudut tebing di depan dan berkata, apakah kalian melihat sesuatu barusan? Sepertinya seseorang menghilang dalam sekejap. Dongfang Ye juga menatap ke arah itu. Itu bukan manusia. Aku tidak menyangka akan ada hal seperti itu di dunia ini. Saya telah keluar masuk semua jenis makam kuno selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah menemukan hal seperti itu. Siapa sangka saya akan menemukannya di sini hari ini? Wajah Duan De Pucat Pasi N. Chapter 582 Pikiran Dewa Apa itu? Yevan tidak melihat ke arah itu. Dia berbalik dan bertanya. Dia tidak tahu apa yang mereka lihat. Saya telah berada di makam kuno selama lebih dari 20 tahun dan ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini. Bibir Duan De Pucat Bahkan orang seperti dia pun merasa takut, jadi bisa dibayangkan betapa seriusnya masalahnya. Mungkinkah itu, kehendak dewa, yang disebutkan oleh tetua-tua itu? Orang tua buta itu terharu dan menunjukkan ekspresi serius. Kemungkinan besar hal semacam itu. Duan De menatap ke sudut tebing seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Kehendak dewa adalah legenda ilusi. Tidak banyak catatan dalam buku-buku kuno karena orang-orang sangat meragukan keasliannya. Hanya beberapa sekte kuno yang mengetahuinya. Bagaimana Anda bisa yakin hanya dengan melihat sekilas? Orang tua buta itu bertanya. Ini kemungkinan besar adalah tempat pemakaman kaisar-kaisar besar kuno. Tentu saja, saya telah mempersiapkannya dengan baik. Kalian datang dan lihat reaksi dari tikus dewa ini. Duan De mengeluarkan sangkar besi kecil dari lengan bajunya. Seekor tikus kecil yang mengalir dengan cahaya warna-warni memutar matanya dan bergerak terus-menerus. Sembilan berkas cahaya kecil melesat keluar dari atas kepalanya. Itu sangat aneh. Angka yang ekstrim, sembilan pikiran muncul pada saat yang bersamaan. Kemungkinan besar ini adalah kehendak dewa. Orang tua buta itu terkejut. Kamu juga tahu ini. Duan yang gendut sedikit terkejut. Saya pandai meramal, jadi saya secara alami tahu sedikit tentang pemakaman kuno. Makam kuno ini benar-benar tempat pemakaman bagi para makhluk abadi. Ekspresi pria tua buta itu serius saat dia melihat sekeliling. Haruskah kita mundur atau terus maju? Duan De bertanya. Kita sudah masuk, apakah masih ada jalan keluar? Orang tua buta itu bingung. Apa sebenarnya kehendak dewa itu? Dong Fang Ye bertanya. Kehendak ilahi yang abadi terbentuk setelah kehendak dewa kuno mati. Orang tua buta itu berkata perlahan. Benarkah ada dewa di dunia ini? Orang barbar itu terkejut. Dia hanya percaya pada kekuatannya sendiri ketika dia berada di suku primitif dan belum pernah mendengar tentang hal-hal ini. Apakah dewa itu ada atau tidak? Bahkan kaisar-kaisar besar kuno pun tidak bisa memastikannya. Tidak ada sedikit pun bukti dan tidak diakui atau dikonfirmasi oleh orang-orang. Itu sebabnya hanya ada sedikit catatan dalam buku-buku kuno. Kehendak dewa adalah eksistensi yang menakutkan. Itu terbentuk dari kehendak abadi dari kehendak abadi setelah dewa meninggal. Itu tampak mirip dengan manusia dan kekuatannya tak tertandingi. Menurut legenda, pembentukannya adalah perwujudan dari sisi jahat para dewa ketika mereka masih hidup. Hanya setelah kematian, ia dilepaskan, membentuk tekat yang kuat sehingga menjadi iblis berbentuk manusia. Apakah dewa benar-benar ada di dunia ini? Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Tekateki ini telah membingungkan banyak kultifator sejak zaman kuno. Bahkan ayah monyet, kaisar pertarungan, tidak punya cara untuk menjawabnya. Sulit untuk mengatakan apakah dewa itu ada atau tidak. Tapi barusan, orang itu menghilang dalam sekejap, dan tikus roh ini tampaknya memiliki gelombang indera ilahi yang paling tinggi, kata Duande dengan suara yang dalam. Studi tentang makam adalah bidang studi yang dalam dan mendalam. Duande telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, memasuki banyak makam kuno dan merampok banyak makam raja-raja legendaris yang tak terkalahkan. Misalnya, Raja Yuhua dari 15.000 tahun yang lalu, sembilan senjata surgawi yang mendominasi dunia sekali lagi melihat cahaya hari karena ini. Lampu iblis langit dari 30.000 tahun yang lalu sekali lagi bersinar terang. Duande bisa dikatakan sebagai eksistensi tingkat Grandmaster dalam mempelajari makam. Dia secara alami memiliki banyak metode yang menantang surga, dan gelombang indera ilahi yang paling utama diciptakan untuk memverifikasi kehendak ilahi. Saya pikir itu hanya sesuatu yang ditulis secara acak di kitab suci makam. Saya tidak menyangka itu nyata. Suatu hari, saya akan melihat sendiri kehendak ilahi, kata Duande dalam hati. Beberapa dari mereka tiba di depan batu gunung. Orang itu telah menghilang tanpa jejak, dan hanya beberapa mayat yang tersisa di tanah. Tidak ada luka di tubuh mereka, dan mata mereka terbuka lebar. Mereka mati dengan penyesalan abadi. Mereka ketakutan setengah mati. Penipu tua itu mengerutkan kening. Setelah memeriksa dengan seksama, dia menemukan bahwa kehendak ilahi mereka semua telah dihancurkan, dan mereka tampak sangat ketakutan. Kehendak ilahi. Ada iblis di sini. Memikirkan masalah ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Siapa yang tahu kapan mereka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di depan, suara pembunuhan mengguncang langit. Sebuah gua lain telah ditemukan, dan banyak orang bergegas untuk memperebutkannya. Di antara mereka ada beberapa tetua tertinggi di tanah suci, dan mereka bertarung dengan sengit. Gua-gua yang berharga telah muncul satu demi satu. Sebentar lagi, bahkan karakter level kaisar pun akan bergerak. Tempat ini menarik banyak pembudidaya. Di antara mereka, sebenarnya ada beberapa kultifator setengah langkah. Mereka berdiri di bagian paling depan, menatapnya tanpa berkedip. Ini kemungkinan besar adalah diagram pemahaman Dao. Mari kita lihat di sini juga. Dong Fang Ye adalah seorang maniak bela diri. Begitu dia melihat diagram yang dalam, dia segera berhenti bergerak dan berdiri di sana untuk mengamatinya. Ini adalah diagram Dao alam surgawi, dan mengandung arti sebenarnya dari Dao yang agung. Namun, saya khawatir bahkan seorang guru suci pun tidak akan dapat memahaminya. Jue Yu King, yang sudah lama tidak berbicara, angkat bicara. Pakaian putihnya seperti dewa, dan suaranya memiliki kualitas magnetis. Dia seperti bodhisattva yang berjalan di dunia manusia. Ye Fan dengan hati-hati mengamatinya, dan hatinya bergetar. Pola yang diukir di tebing ini berasal dari sumber yang sama dengan kitab suci alam kuno yang diberikan Putri Yudai kepadanya. Surat pribadi itu menyertakan hal-hal ini di jurang. Ini harusnya merupakan hasil karya satu orang. Tidak ada teknik rahasia yang mendalam, dan bahkan tidak ada metode yang spesifik. Itu hanya sebuah deskripsi dari jenis Dao alami. Aku tidak bisa memahaminya. Semua orang menggelengkan kepala mereka. Ini terlalu mendalam dan tidak jelas. Semua manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Tidak mungkin itu seperti apa yang tercatat, lahir dari ketiadaan, tidak memiliki keinginan atau pikiran. Apakah ini kitab suci kuno yang diciptakan untuk makhluk abadi? Bagaimana mungkin orang yang memiliki daging dan darah bisa mengolahnya? Jika seseorang benar-benar dapat mengolahnya, maka itu hanya akan menjadi rumput, kayu, dan batu. Tidak akan ada yang disebut emosi manusia. Bahkan kultifator setengah langkah mengatakan ini. Mereka berbalik dan pergi. Peng! Tiba-tiba, sebuah senjata besar menembus kehampaan dan muncul tiba-tiba. Senjata itu dengan keras menghantam punggung Ye Fan, mengirimnya terbang 300 Zhang dan menabrak jurang. Dinding batu segera terbelah, dan sebuah lubang berbentuk manusia muncul. Ye Fan menabrak jurang, dan dia tenggelam jauh di dalam. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatan itu. Peng! Dinding batu terbelah, dan Ye Fan bergegas keluar. Setetes darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia terbakar dengan amarah. Seseorang benar-benar melancarkan serangan diam-diam padanya dengan kekuatan yang luar biasa. Jika itu adalah kultifator lain, serangan barusan pasti akan memusnahkan tubuh dan jiwa mereka, bahkan tidak meninggalkan sisa-sisa tulang. Bahkan dia merasakan darah dan kinya melonjak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ki yang! Sebuah tombak perak yang sangat kecil dan hanya sepanjang sumpit tiba-tiba muncul. Itu menusuk ke arah atas tengkoraknya dengan cara yang sangat menyeramkan. Kali ini, Ye Fan sudah siap. Dia menggeser posisinya dan menghindar ke samping. Tombak sepanjang sumpit itu seperti kilatan petir perak. Itu bisa dengan mudah bergerak melalui kehampaan, dan kekuatannya sangat besar. Ini adalah artefak terlarang pembantaian. Itu bahkan bisa menembus makhluk yang kuat. Pria buta tua itu bergumam, merasa sedikit terkejut. Jejak batu hitam dan tombak perak keduanya adalah artefak terlarang. Mereka hanya bisa digunakan dalam jumlah terbatas, tapi kekuatannya sangat besar. Jika tidak, bagaimana mereka bisa melukai tubuh Ye Fan? Di kejauhan, sekelompok orang tercengang dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Mereka telah menggunakan artefak terlarang dan berpikir bahwa mereka akan membunuh Ye Fan dalam satu pukulan. Siapa sangka dia hanya akan memuntahkan seteguk darah? Bahkan makhluk yang kuat pun akan tertusuk sekarang. Siapa dia yang bisa menerima serangan seperti itu secara langsung? Apakah dia berasal dari ibu yang sama dengan orang barbar itu? Mungkinkah mereka saudara-saudara? Bagaimana bisa tubuh mereka begitu mengerikan? Mereka mengendalikan jejak batu hitam dan tombak perak sepanjang sumpit untuk menyerang terus-menerus, ingin menghabisi Ye Fan. Dua dari mereka bahkan terbang dan dengan cepat mendekat. Ye kecil, serahkan nyawamu. Orang ini adalah makhluk setengah langkah yang kuat dari keluarga Xiao, Xiao Zi. Belum lama ini, dia telah terlempar oleh Ye Fan yang tahu berapa banyak gunung yang telah dia lewati. Ye Zutian, kembalikan nyawa saudaraku. Orang lain itu tampak berusia empat puluhan. Kultifasinya juga sangat kuat, pada transformasi naga transformasi ke-9. Dia adalah kakak laki-laki Xiao Mingyuan. Qi, Qi. Anggota keluarga Xiao yang lain melemparkan bendera formasi ke seluruh tanah, ingin mengepung Ye Fan. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Formasi di sini telah rusak, dan siapapun yang berada di bawah level kuat tidak bisa terbang. Kepung dia, jangan biarkan dia kabur. Orang-orang keluarga Xiao bergegas mendekat. Sebenarnya ada dua makhluk kuat setengah langkah yang menghalangi jalan. Mereka tertawa dingin dan menekan maju. Anak nakal, kamu terlalu sombong. Kamu berani berperilaku kejam di wilayah keluarga Xiao ku. Kamu bahkan membunuh Mingyuan. Aku akan mengulitimu hari ini. Membunuhnya terlalu mudah. Ekstrak jiwanya dan segel di lampu tembaga. Bakar selama seratus tahun dan biarkan dia menderita segala macam siksaan. Huala. Orang tua buta itu menggunakan cangkang kura-kuranya untuk melakukan ramalan dan berteriak kepada Ye Fan, Pergilah ke timur, pintu kehidupan akan terbuka lebar, dan akan ada jalan keluar. Apakah ada yang namanya ramalan dalam pertarungan hidup dan mati? Dong Fang Ye memelototinya, lalu mengangkat gada serigala Fangnya dan berkata, Kakak Ye, izinkan aku membantumu. Bas. Dia mengayunkan gada taring serigala dan menghancurkan seorang ahli alam rahasia transformasi naga menjadi pasta daging. Tanpa ketegangan, bahkan harta karun kuno itu pun berubah menjadi bubuk. Keluarga Xiao, kau yang memintanya. Ye Fan disergap dan menderita beberapa luka ringan. Meskipun tidak serius, dia masih marah. Dia langsung menumbangkan tebing setinggi ratusan kaki, mengejutkan semua orang di kejauhan. Rahang mereka jatuh ke tanah. Monster yang luar biasa, apakah dia bahkan manusia? Dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Boom. Ye Fan mengangkat tangannya dan melemparkannya, menghancurkan beberapa ahli alam rahasia transformasi naga menjadi pasta daging. Dia kemudian mencabut tebing setinggi ratusan kaki dan melemparkannya ke makhluk setengah langkah yang kuat. Bang. Pembudidaya setengah langkah mengeluarkan harta karun kuno, menghancurkan tebing dan mengirimkan debu ke langit. Ketika dia melihat lagi, Ye Fan sudah mulai menarik busurnya dan menarik tali busurnya. Ah. Orang-orang dari keluarga Siao menjerit kesakitan saat mereka ditusuk satu demi satu. Tubuh mereka hancur, daging dan tulang berterbangan kemana-mana. Mati. Tiga makhluk setengah langkah yang kuat itu sangat marah. Mereka berubah menjadi tiga sinar cahaya dan bergegas mendekat. Mereka mengeluarkan tungku tembaga ungu delapan trigram dan harta karun lainnya, menyerang bersama untuk membunuh Ye Fan. Lewat sini. Duan de berteriak dari jauh dan memimpin jalan. Dongfang Ye mengayunkan gada taring serigala dan membunuh empat atau lima orang secara beruntun. Jue Yuqing juga bergerak, menggunakan aura Buddha untuk membantu Ye Fan memblokir beberapa orang. Hanya orang tua buta yang menggunakan cangkang kura-kura untuk melakukan ramalan dan berkata, Timur, lalu selatan, ada pertanda besar, Gua Kaisar Kuno akan segera muncul. Kamu ingin pergi. Hari ini, kamu tidak punya tempat untuk pergi. Ye Zutian, aku akan membakar kalian semua ke langit. Saudara laki-laki Xiao Mingyuan mengikuti tiga makhluk kuat setengah langkah, suaranya dipenuhi dengan kebencian. N. Chapter 583 Istana Ilahi. Swosh. Orang itu berkelebat dan menghilang. Dia hanya bergoyang sesaat dan kemudian menghilang. Apakah kehendak dewa benar-benar ada? Wajah Duande menjadi pucat. Di dalam sangkar besi kecil di lengan bajunya, roh tikus menyerangkan sembilan berkas cahaya yang menyilaukan dari atas kepalanya. Dewa kuno itu brilian, tetapi kehendak dewa setelah kematian adalah perwujudan dari sisi jahat. Itu adalah iblis yang tak terkalahkan. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang memperhatikan atau melihatnya karena tiga ahli setengah langkah dari keluarga Xiao sedang menyerbu. Mereka tidak bisa dialihkan perhatiannya. Ye kecil, aku akan mencabut uratmu, mencabut tulangmu, dan menyalakanmu menjadi lentera langit. Suara Xiao Zi terdengar dingin. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan tungku 8 trigram tembaga ungu setinggi 3.000 meter. Api ungu meluap ke langit, meruntuhkan gunung di tempat. Batu-batu beterbangan di udara, menciptakan pencegah yang kuat. Karena mereka tidak bisa terbang sekarang, sangat sulit untuk menghindar. Dentang. Dongfang Ye mengayunkan tongkat gigi serigala dan menghancurkan batu-batu seberat puluhan ribu kilogram ke segala arah. Kekuatan ilahi Sang Barbar sangat mengejutkan dan memiliki kekuatan untuk menarik gunung. Bu, bu. Sentien Enlightenment berpakaian putih dan memegang cabang pohon bodi di tangannya. Ia seperti seekor naga kecil yang sedang menggigit daun. Ia sangat kuat dan penuh vitalitas, mengalir dengan kabut yang kabur. Dengan sapuan lembut, sejumlah besar batu jatuh ke tanah. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak bisa melihat kedalaman gadis cantik ini. Dia tidak melakukan serangan balik dan hanya bertahan secara pasif. Namun, hal ini membuat banyak orang dari keluarga Xiao takut. Tidak ada yang bisa terbang. Selain Yevan yang memiliki mantra barisan, yang lain tidak bisa bergerak secepat biasanya. Mereka hanya bisa berlari di tanah. Bangkit. Yevan berdiri di antara dua tebing yang hampir terhubung. Dia tiba-tiba meraung dan mengangkat satu dengan masing-masing tangan, mengangkat kedua tebing ke atas. Dia melemparkan tangan kanannya dan sebuah tebing yang tingginya ratusan meter menghantam ke arah tiga ahli setengah langkah. Mereka tidak bisa terbang dan tidak bisa menghindar, jadi mereka hanya bisa mengeluarkan senjata dan menghancurkannya. Boom. Asap dan debu membumbung ke langit. Tiga ahli setengah langkah mencibir dan mengaktifkan harta karun kuno mereka. Meskipun gunung batu itu tidak bisa melukai mereka, itu memperlambat mereka. Bas. Kekuatan sucinya seperti lautan yang tidak akan pernah kering. Saat ini, itu benar-benar diaktifkan. Gunung batu yang tidak terlalu besar itu sedikit menakutkan. Seluruh gunung itu bersinar. Boom. Yevan melemparkannya dengan sekuat tenaga, kali ini ke arah para ahli keluarga Siao di sisi lain. Tidak ada ahli setengah langkah di sana, mereka semua adalah pembudidaya alam rahasia transformasi naga. Matahari yang menutupi langit. Di kejauhan, banyak penonton berteriak karena khawatir. Gunung itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Gunung itu sungguh seperti matahari yang sangat besar saat melesat melintasi langit. Sungguh sangat menakutkan. Untuk menipu orang lain, Yevan mengubah kekuatan sucinya menjadi warna hijau emas. Bahkan tubuhnya bersinar dengan kilau hijau emas. Kekuatan sucinya sangat mengejutkan saat mengalir ke gunung batu seperti lautan. Mundur. Ekspresi orang-orang keluarga Siao semuanya berubah. Tidak ada cara untuk terbang. Gunung batu semacam ini menekan ke bawah, melepaskan fluktuasi energi yang begitu menakutkan. Itu benar-benar menakutkan. Tidak manusiawi. Dia bisa melempar gunung hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan sucinya seperti lautan, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Mereka dengan cepat menemukan bahwa gunung batu ini sangat menakutkan. Setiap inci dari gunung itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, bahkan menenggelamkan langit. Hong. Gunung batu hijau emas itu runtuh. Banyak harta karun magis dihancurkan oleh kekuatan ilahi, dan kecemerlangannya mengalir seperti sungai perak. Tidak bagus. Ketiga ahli setengah langkah itu terkejut. Mereka masing-masing mengeluarkan harta karun ajaib mereka dan menyerang gunung batu itu. Oh. Gunung batu itu hancur, dan puing-puing beterbangan di mana-mana. Namun, kekuatan ilahi menjadi lebih ganas. Rasanya seperti hujan lebat, memenuhi langit dan turun seperti pisau. Ah. Akhirnya, tangisan yang menyedihkan terdengar. Beberapa orang mengalami musibah, dan lebih dari sepuluh orang hancur menjadi pasta daging. Nama mereka terhapus dari dunia ini, dan mereka yang selamat gemetar ketakutan. Yezutian, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kakak laki-laki Xiao Mingyuan berteriak dengan keras. Saya secara pribadi akan membalas dendam untuk Mingyuan. Ahli setengah langkah Xiao Zi berkata dengan ganas. Wajahnya pucat pasi. Kalian semua sangat merindukannya, aku akan memikirkan cara untuk menyatukan kembali kalian bersaudara, atau bahkan paman dan keponakan. Ye Fan menjawab. Oh. Darah memercik keluar, mekar di kehampaan. Sebuah kepala meledak, dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Oh. Ah. Tangisan menyedihkan terdengar terus-menerus. Dada orang lain tertusuk oleh panah ilahi, dan tubuhnya patah menjadi dua. Ekspresi Ye Fan dingin, dan serangannya tanpa ampun. Keluarga Xiao selalu menemukan masalah dengannya, ingin membunuhnya. Pada saat ini, dia terus-menerus menyerang jatuh para ahli mereka. Hong. Meskipun Ye Fan tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi tiga ahli setengah langkah, dia tetap tidak menyerah. Dia mengaktifkan rahasia, semua, dan kekuatannya meningkat sepuluh kali lipat saat dia terus-menerus menyerangkan anak panah. Dalam sekejap mata, dia menyerangkan delapan belas anak panah dewa, semuanya sepanjang beberapa li. Diliringi oleh kilat dan guntur, seolah-olah delapan belas komet menabrak bumi yang besar. Boom. Boom. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Kekosongan itu runtuh, dan retakan hitam besar memanjang ke segala arah. Tiga ahli setengah langkah tanpa sadar menghindari dan tidak menghadapi mereka secara langsung. Delapan belas gunung batu runtuh satu demi satu dari delapan belas anak panah ini, tidak ada lagi. Uing-puing berterbangan ke segala arah, dan beberapa menabrak kerumunan sementara yang lain menghantam awan. Gua Kaisar Agung Kuno telah muncul. Banyak orang berteriak karena khawatir. Setelah Yevan menyerang jatuh delapan belas gunung batu, sebuah istana bawah tanah yang luas muncul. Itu seperti pemakaman kuno, tetapi juga seperti istana abadi. Selatan, lalu barat, semoga sukses. Pada saat itu juga, orang buta tua itu meramal lagi dan menunjukkan jalan ke depan. Yevan, Dongfang Ye, dan yang lainnya segera memasuki istana bawah tanah. Tiga ahli setengah langkah mengikuti di belakang, dan yang lainnya bahkan lebih gempar saat mereka semua bergegas masuk. Ini kemungkinan besar adalah tempat di mana makhluk abadi dimakamkan. Mungkin ada kitab suci kuno di dalamnya, dan bahkan mungkin ada senjata suci dari Dao yang ekstrim. Tidak ada yang tidak tergerak. Ah! Tiba-tiba, salah satu ahli setengah langkah keluarga Xiao berteriak dengan sedih, penuh dengan teror. Istana bawah tanah itu sangat gelap. Yevan dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam mencengkeram leher ahli setengah langkah itu dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Ahli setengah langkah dari keluarga Xiao itu memukul dan meronta dengan keras, tapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Yevan dan yang lainnya merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Itu adalah ahli setengah langkah. Kehendak Dewa Suara Duan de bergetar. Ah! Ahli setengah langkah keluarga Xiao mengeluarkan teriakan terakhir. Anggota tubuhnya menggantung tak berdaya, dan kehendak ilahi juga menghilang. Dia meninggal begitu saja. Kehendak Dewa Dia tidak berbeda dengan manusia, tetapi dia sangat kuat. Dia telah mencekik seorang ahli setengah langkah dengan satu tangan, dan semua orang yang melihat adegan ini sangat ketakutan. Sayangnya, cahaya bawah tanah redup, dan punggungnya menghadap semua orang, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa dia? Untuk bisa mencekik seorang ahli setengah langkah sampai mati, dia setidaknya adalah eksistensi tingkat Dewa Suci Puncak. Yang lain tidak tahu, dan mereka semua sangat terkejut. Kamu! Bagus, 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 undang ayahku Grand Preceptor Xiao. Xiao Zi terkejut dan marah. Dia berbalik dan pergi. Mereka bukan satu-satunya ahli. Yang lainnya juga mencari kitab Suci Kuno. Ah! Ahli setengah langkah keluarga Xiao yang lain selangkah terlalu lambat, dan lehernya dicengkeram oleh kehendak dewa. Rasanya seperti mengambil anak ayam kecil, dan tidak butuh banyak usaha sama sekali. Dia meninggal hanya dengan tangisan yang menyedihkan. Ayo, ayo cepat tinggalkan tempat ini, kalau tidak, tidak akan ada yang bisa hidup. Wajah Duan de Pucat Pasi. Memikirkan berbagai rumor tentang kehendak dewa, tubuh gemuknya bergetar. Ye Fan, Dong Fang Ye, Sibu Tatua, dan Jue Yuqing mengikuti di belakang. Mereka dengan cepat meninggalkan istana bawah tanah dan bergegas ke permukaan. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui seluk-beluknya. Mereka mengira bahwa rumah abadi telah dibuka, jadi mereka menyerbu masuk, ingin mendapatkan takdir abadi. Ah! Tangisan menyedihkan naik dan turun terus-menerus. Istana bawah tanah itu seperti ladang asura, dan tumpukan besar mayat ditumpuk. Tidak bagus, ada iblis di makam kuno. Bahkan para ahli setengah langkah masih jauh dari lawannya. Cepat pergi dan laporkan kepada Kaisar. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, orang ini sama sekali tidak tampak seperti manusia. Setiap gerakannya tidak memiliki sedikitpun rasa kemanusiaan, dan dia bisa menghancurkan sesepuh tertinggi sampai mati dengan satu gerakan. Seluruh tubuh Duan yang gendut bermandikan keringat dingin saat dia berkata, Siapa sangka aku, Duan, lahir pada usia lima tahun dan berkeliaran di makam kuno selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan kehendak dewa legendaris, dan akhirnya saya memiliki lawan. Beberapa orang gugup dan tidak bisa berkata-kata, kulit si gendut terkutuk ini sangat tebal. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menjelajahi makam kuno tanpa hambatan, namun dia masih memiliki penampilan kesepian seorang ahli. Itu bukan istana bawah tanah, itu adalah tempat pemakaman yang kacau. Saya melihat pemandangan di bawah tanah, itu adalah hamparan makam kuno, dan ada sesuatu yang merangkak keluar dari makam. Seseorang melihat pemandangan ini dan berteriak, membuat yang lain merasa semakin gelisah. Biasanya, jika mereka melihat orang yang teduh dan kuda yang teduh, mereka tidak akan peduli sama sekali. Namun, ini adalah pemakaman abadi, dan mereka pasti tidak bisa memprovokasi non-manusia yang melompat keluar. Keparat, sepertinya aku juga baru saja melihat makam tua. Ekspresi Duande tidak wajar. Dia berjalan di makam kuno sepanjang tahun, tetapi saat ini, dia masih merasa sedikit gelisah. Ada yang salah dengan tempat terkutuk ini. Ada kaisar besar yang datang ke sini sebelumnya, tapi itu mungkin bukan kediaman kaisar. Tebing-tebingnya tidak ada habisnya, dan ini adalah tanah dengan sembilan titik ekstrim. Bukankah aku sudah menyimpulkan itu? Semuanya akan hancur. Orang buta tua itu bergumam. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan kembali diagram yang diukir Yevan. Ada makhluk abadi yang terbaring-miring, seolah-olah mayatnya terbaring di sini. Tempat ini mungkin benar-benar sesuai dengan namanya, tempat di mana makhluk abadi dimakamkan. Hong, tiba-tiba, jarak berguncang dengan keras. Semua orang terkejut. Tempat itu berguncang seperti gelombang laut. Hamparan batu gunung naik dan turun seperti semprotan lautan, dan kemudian hancur. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Sebenarnya ada 365 gunung yang runtuh pada saat yang bersamaan. Seolah-olah ombak yang mengamuk begelombang, naik dan turun satu demi satu. Fluktuasi energi yang menakutkan membuat banyak orang terbang tinggi ke angkasa. Astaga, mungkinkah orang suci yang mengambil tindakan. Ini terlalu menakutkan. Weng. Kekosongan itu seperti gulungan lukisan yang compang kemping, bergetar hebat. Kemudian, 365 gunung di tanah selamanya tidak ada lagi, berubah menjadi asap dan debu. Wajah semua orang menjadi pucat, tidak berani mempercayai semua yang terjadi. Hati mereka terasa berat, seakan-akan akan tercekik. Lebih dari selusin orang berdiri di udara di atas tanah yang hancur. Mereka adalah penguasa kekaisaran dari empat dinasti ilahi di dataran tengah, biksu suci dari Gurun Barat, Raja Iblis dan Raja Pertempuran dari Pegunungan Selatan. Mereka bisa terbang, jadi mereka tidak dibatasi. Hong. Sebuah gunung kuno perlahan-lahan naik dari tanah seperti bulan yang cerah muncul dari laut. Itu sangat megah dan luar biasa, menarik perhatian semua orang. Gua Kaisar Agung Kuno, mereka menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Ekspresi pria buta tua itu berubah. Duande juga tertegun. Setelah mengamatinya dengan seksama, ia berkata, selalu ada orang yang lebih baik. Saya pikir saya adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami ilmu penguburan. Saya tidak pernah menyangka kekuatan besar ini memiliki orang-orang yang mengerti juga. Di dasar gunung besar itu ada sepasang gerbang batu yang sangat besar. Ada dua karakter kuno yang diukir pada mereka, tetapi tidak ada satu orang pun yang mengenalinya. Ini adalah karakter ilahi kuno. Seseorang berteriak dengan khawatir. Beberapa tokoh generasi yang lebih tua mengerutkan kening. Saya tahu mengapa ada dewa yang hanya memikirkan iblis ini. Ada dewa kuno yang terkubur di sini, sebuah gua kuno yang tidak bisa kita pahami. Orang tua buta itu berkata pada dirinya sendiri. Kaisar agung umat manusia seharusnya pernah datang ke sini sebelumnya. Dia pasti meninggalkan beberapa misteri yang mendalam di sini, atau mungkin dia mengkonfirmasi sesuatu. Ekspresi Duande berubah terus-menerus. Sebelum zaman kuno, apakah benar-benar ada dewa yang tak tertandingi yang tak tertandingi. Perasaan tertegun. Dia memegang cabang hijau bodi di tangannya, jejak teratai emas di antara alisnya mengalir dengan cahaya abadi. Mungkinkah ada makhluk abadi sebelum zaman purba? Apa hubungan tempat ini dengan domain abadi? Orang barbar itu dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Dewa hanya berpikir. Dewa kuno. Dewa abadi. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat akan indera spiritual yang dia dengar di depan gubuk terpencil itu. Ada kata-kata, Kaisar surgawi abadi, di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kediaman kuno ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kaisar surgawi abadi datang ke sini sebelumnya, Kaisar agung umat manusia datang ke sini sebelumnya. Mungkinkah ada rahasia besar? N. Chapter 584 Gufu Baoshuo. Gunung ilahi itu megah. Tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya, tetapi tidak ada kekurangan vitalitas. Ada energi abadi yang berputar-putar, luan menari-nari, dan aroma yang menyegarkan tercium. Obat dewa abadi. Semua orang berteriak karena khawatir. Ada aroma obat dari tempat yang sangat jauh, jadi itu pasti obat ilahi yang telah bertahan dari era kuno. Keributan terjadi. Banyak orang bergegas maju, tetapi tidak banyak orang yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Itu karena ada lebih dari sepuluh tokoh besar di atas mereka yang belum mengambil tindakan. Penguasa dinasti ilahi benua tengah, penguasa iblis dan penguasa perang pegunungan selatan, serta biksu ilahi gurun barat, semuanya memiliki ekspresi yang bermartabat. Mereka tidak bergerak sama sekali saat mereka menatap pintu batu. Pintu batu kuno itu setinggi delapan zang. Pintu itu tertutup rapat, kering dan bersih. Semua orang mengerutkan kening, berpikir bahwa itu akan sangat sulit untuk dibuka. Pada akhirnya, seorang tokoh besar dari dinasti indah kuno keluar dari kerumunan, berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika dia mendekat, dia dengan paksa mendorong. Dengan suara gemuruh yang keras, salah satu pintu batu bergerak selebar setengah kaki, memperlihatkan celah kecil. Semua orang terkejut. Mereka mengira bahwa tempat ini tersegel, dan pasti akan membutuhkan banyak usaha. Mereka tidak menyangka akan semudah itu. Pada saat ini, aroma obat menjadi lebih kuat, mengalir di balik pintu batu. Banyak orang merasa seolah-olah mereka melayang di udara. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka, seolah-olah mereka akan naik ke langit. Swash. Selusin atau lebih sosok-sosok besar di langit berubah menjadi hamparan cahaya ilahi saat mereka menukik ke bawah, berdiri di depan gua dalam satu barisan. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Orang-orang ini adalah penguasa dunia saat ini. Bahkan jika ada tokoh-tokoh besar, mereka tetap tidak akan berani menjadikan orang-orang ini sebagai musuh mereka. Amitabha Buddha. Seorang biksu tua melantunkan nyanyian Buddha. Buddha Amitabha yang disebut adalah gelar seorang kaisar kuno, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia lahir di gurun barat atau tidak. Itu karena ada rumor bahwa dia berasal dari bintang kuno di luar wilayah ini. Aku akan membukakan jalan. Raja Iblis Pegunungan Selatan berjalan. Dengan goyangan tangannya, pintu besar itu terbuka dengan suara honglong. Dia berjalan masuk dengan langkah besar. Aroma yang sangat kuat. Benar-benar ada obat yang abadi. Sayang sekali, dengan selusin orang di sini, tokoh-tokoh hebat lainnya bahkan mungkin tidak akan bertindak, apalagi kita. Sepasang pintu batu terbuka lebar, dan kabut tebal mengalir keluar. Ini adalah energi spiritual bawaan. Semua orang bergegas mendekat seperti segerombolan lebah, merasakan aura dari obat ilahi. Sial, kita mengalami kerugian besar kali ini. Itu adalah obat abadi yang legendaris. Kita pasti tidak akan ada hubungannya dengan itu. Duan deputus asa, lesu, dan marah. Boom! Suara keras terdengar dari dalam gua. Seseorang telah memulai pertempuran besar. Tak perlu dikatakan lagi, demi memperebutkan obat dewa, ada para ahli yang sangat kuat yang mengambil tindakan. Ayo masuk dan lihatlah. Dongfang Ye tidak bisa membantu tetapi bergegas maju lebih dulu. Orang tua buta melakukan ramalan di menit-menit terakhir dan cangkang kura-kura tersebar ke segala arah. Dia berteriak, ini adalah pengalaman yang menakutkan tetapi tidak berbahaya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ayo kita pergi. Makhluk tua ini berlari dan melompat seperti kelinci hidup. Dia sama sekali tidak terlihat tua dan kikuk. Dia sangat bersemangat dan percaya diri. Apakah orang tua ini memakai obat perangsang? Orang barbar itu bergumam. Dia gesit, tapi dia disusul oleh orang tua buta itu. Yevan, enlightened passion, dan Duande mengikutinya ke dalam gua abadi. Energi spiritual melonjak, dan tubuh mereka dibaptis. Setiap inci dari daging dan darah mereka penuh dengan kekuatan. Benar-benar ada obat ilahi di sini. Duande tidak bisa menahan diri lagi. Matanya terus berputar, memikirkan semua jenis metode dan pengaturan di Netropolis. Dia ingin mengambil tindakan. Meskipun gua ini terlihat megah dan mengesankan dari luar, itu tidak bisa dianggap luas. Namun, begitu seseorang masuk, mereka menemukan bahwa mereka berada di dunia lain. Gua ini sangat luas. Saat ini, lebih dari seribu orang telah masuk. Mereka berdiri di lantai pertama gua kuno, tapi tidak ramai sama sekali. Bahkan jika 2.000 orang lagi datang, itu tidak akan menjadi masalah. Obat dewa ada di sana. Ada ladang batu giyok di depan. Aroma harum tercium di udara. Daun-daun hijau menopang bunga-bunga abadi, mengalir dengan warna-warna cemerlang dan kecemerlangan yang menyilaukan. Ada lebih dari satu tangkai obat dewa. Tidak, ini seharusnya adalah raja obat. Semua orang terus-menerus menghela nafas dalam kekaguman. Mata semua orang menjadi merah, benar-benar berharap mereka bisa segera bergegas. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan tangkai di tangan, bahkan seorang kaisar yang luar biasa pun harus membungkuk. Dari waktu ke waktu, akan ada susu tanah yang menetes dari dinding batu di atas, merembes ke dalam tanah untuk menyuburkan ke enam tangkai obat kuno ini. Meskipun ini bukan obat dewa yang abadi, ini adalah raja obat kuno. Itu telah tumbuh selama 80 hingga 90 ribu tahun. Astaga, itu benar-benar menghasilkan begitu banyak tangkai sekaligus. Ini benar-benar menentang surga. Semua orang menghela nafas dalam kekaguman. Mata banyak orang hampir keluar. Di dunia ini, bahkan tidak ada satupun raja obat yang bisa dilihat. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan obat dewa yang abadi, itu masih bisa dianggap sebagai harta abadi. Seorang raja obat tunggal dapat memperpanjang hidup seseorang setidaknya selama 400 tahun. Di dunia sekarang ini, selain dari obat-obatan abadi yang tercatat dalam teks-teks kuno, benda spiritual apalagi yang dapat melakukan hal ini. Itu adalah yang kedua setelah pohon persik abadi di kolam giyok. Raja obat sangat sulit untuk dipelihara. Mereka harus terus-menerus disiram dengan susu roh bumi, tumbuh selama 80 ribu tahun, dan baru bisa disebut raja obat. Siapa yang bisa menunggu selama itu? 80 ribu tahun, bahkan dinasti yang tidak pernah mati pun tidak akan bertahan lebih dari dua kali lipat dari waktu ini. Kaisar-kaisar benua tengah, raja iblis pegunungan selatan, dan biksu suci gurun barat mengepung ladang obat. Tidak jauh dari sana, ada orang-orang yang bertarung dalam pertempuran hebat. Ada ahli tertinggi lainnya yang tidak yakin dan bertarung dengan cara mereka sendiri. Kerumunan itu gelisah. Tidak ada yang bisa menghadapi mereka dengan tenang. Banyak orang ingin bergegas dan bertarung dalam pertempuran besar, tetapi mereka diintimidasi oleh 10 atau lebih orang itu, jadi mereka semua ragu-ragu. Astaga, sudah berapa lama gua ini ada? Raja-raja obat telah berkembang dan layu untuk siapa yang tahu berapa generasi. Seseorang berteriak dengan khawatir. Di dalam ladang obat yang terbuat dari sari batu giyok beraneka warna, di samping enam batang raja obat, ada beberapa jejak obat kuno yang telah lama berubah menjadi lumpur. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang lalu tangkai raja obat kuno ini telah membusuk. Jelaslah bahwa keenam tangkai ini tidak lebih dari benih dari raja-raja obat kuno itu. Tidak diketahui sudah berapa generasi mereka berkembang biak. Enam tangkai batang raja obat, masing-masing berbeda. Beberapa mekar dengan bunga berwarna pelangi ilusi, kelopak bunganya tembus pandang seperti batu giyok. Beberapa menghasilkan batu akik seperti buah-buahan yang harum dan memabukkan. Setiap tangkai dapat memperpanjang umur seseorang selama 400 tahun. Enam tangkai jika dijumlahkan sudah setara dengan setengah obat dewa yang tak lekang oleh waktu. Nafas banyak orang menjadi tergesa-gesa, sulit untuk mengendalikan diri. Akhirnya, ada beberapa orang kuat yang tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Mereka bergegas maju dan mengambil tindakan. Yang lain tidak peduli lagi, bahkan Raja Kaisar atau Raja Iblis yang mencoba menghentikan mereka. Bang, dong, gua kuno ini berada dalam kekacauan. Semua orang mengambil tindakan, dengan gila-gilaan bergegas maju. Semua jenis harta karun magis dikeluarkan, menyerang ke arah 10 atau lebih orang hebat itu. Jika bukan karena pola formasi yang melindungi tempat ini, tempat ini pasti sudah lama berubah menjadi abu. Dengan begitu banyak orang yang mengambil tindakan, tidak ada kekurangan individu yang kuat. Jenis kekuatan ini cukup untuk menghancurkan sebagian langit dan bumi. Amitabha Buddha, Biksu Ilahi Gurun Barat melantunkan mantra, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Sebuah palu besi besar turun dari langit, menghantam kepalanya yang botak dan mengeluarkan suara gemuruh. Tempat ini menjadi berisik. Dalam sekejap mata, beberapa orang kehilangan nyawa mereka. Enam tangkai raja obat kuno semuanya tercabut, dan 10 atau lebih orang hebat itu tidak punya cara untuk membaginya secara merata. Mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk merebutnya. Bunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Mereka yang berhasil berlari menuju lapisan kedua gua, tidak berani tinggal terlalu lama. Yang lainnya mengejar di belakang mereka. Ladang obat benar-benar kosong tanpa ada yang tersisa. Si barbar menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghantam dinding batu, merasa sangat menyesal. Oh, kepala duan demuncul dari tanah ladang obat. Dia memuntahkan seteguk lumpur hitam dan mengumpat, Motherfasterisker, aku hampir berhasil. Aku makan seteguk lumpur dengan sia-sia. Selama perjuangan, dia ditampar ke dalam lumpur hitam oleh seorang penguasa kaisar yang luar biasa. Yang lain sangat terkejut ketika mereka melihatnya melompat keluar hidup-hidup dan menendang. Ye Fan berjalan mendekat dan menyimpan ladang ramuan itu, yang berukuran beberapa meter persegi. Dia ingin menyimpannya sebagai ramuan obat di masa depan. Saya menggali pot tanah di masa lalu yang bahkan lebih baik dari ladang obat ini. Asal-usulnya misterius, tapi sayangnya, itu dicuri oleh seorang bajingan. Duan demengatupkan giginya dan mengutuk. Ye Fan, Dong Fang Ye, ekspresi keduanya tenang. Mereka tidak mengatakan apapun karena takut Fatih Duan akan menyadari ada yang tidak beres. Enam tangkai obat raja ah, mereka bisa memperpanjang hidup seseorang selama 2.400 tahun. Aku benar-benar tidak mau membiarkan para bajingan itu mengambilnya. Penipu tua itu menggosok-gosok tangannya. Ayo cepat pergi. Jika tidak, semuanya akan dirampas oleh mereka. Saya pikir mungkin ada obat dewa abadi sejati di sini. Duan deberkata sambil berlari ke dalam. Lapisan kedua gua itu sama luasnya. Tidak ramai sama sekali dengan ribuan orang yang bergegas masuk. Itu masih luas dan kosong. Pada saat ini, pertempuran telah mencapai klimaksnya, dan tidak ada yang mau melepaskan obat raja. Senjata orang suci. Seseorang berteriak karena khawatir. Di kedalaman gua ini, ada lebih dari 10 keping tembaga yang rusak. Mereka memancarkan aura kuno dan misterius, kilaunya meredup. Lonceng tembaga yang rusak telah terpecah menjadi lebih dari 10. Bagian, tetapi pola formasi di dalamnya tidak hancur. Seseorang melihatnya dengan sekilas. Bahkan para dewa pun tergerak dan bergegas maju untuk membunuh. Meskipun lonceng tembaga ini rusak, itu hanya retakan di permukaan. Pola langit dan bumi yang dihasilkannya masih ada di sana, dan, dewa, lonceng itu bahkan tertidur di dalamnya. Dang. Meskipun lonceng itu sudah lama hancur berkeping-keping, kekuatannya tidak terbatas. Ketika salah satu bagiannya dipukul, puluhan orang di dekatnya berubah menjadi kabut berdarah, tubuh dan jiwa mereka padam. Terlalu menakutkan, reputasi senjata suci tidak sia-sia. Semua orang tidak merasa takut, malah menjadi lebih iri. Sekelompok orang bergegas maju, termasuk beberapa ahli tertinggi. Dang. Suara lonceng lain terdengar di udara. Kali ini, itu adalah seorang Raja Kaisar yang memegang dua keping tembaga di tangannya, mengeluarkan suara ilahi. Oh. Seorang ahli tertinggi setengah langkah yang paling dekat dengannya memiliki kepala yang terpisah dari tubuhnya. Seolah-olah dia disambar petir. Ketika gelombang lonceng menyapu, dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Dia berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah senjata dari orang suci kuno. Meskipun sudah lama rusak sampai hampir hancur, benda seukuran telapak tangan itu masih memiliki kekuatan seperti ini. Ini adalah benda suci. Jika bisa dipasang kembali dan dipulihkan sepenuhnya, saat loncengnya berbunyi, siapa yang bisa menghentikannya? Beberapa ahli tertinggi tergerak. Jika mereka menggenggam senjata suci jenis ini, dengan senjata itu melayang di atas kepala mereka, kemana mereka tidak bisa pergi. Mereka tidak akan tertandingi di bawah langit. Peng, Yevan dan yang lainnya cukup terkejut. Lebih dari 10 keping tembaga telah disita oleh para ahli tertinggi itu. Duan gendut yang mampu merebut makanan dari mulut harimau itu di luar dugaan mereka. Keparat, siapapun yang ingin merakit kembali lonceng suci itu di masa depan harus membayar harga yang sangat mahal untuk membelinya dariku. Duan yang gendut mengatupkan giginya. Dia benar-benar memiliki ide ini. Semua orang menjadi gila. Ada benda-benda suci di setiap tingkat gua kuno ini. Semua orang dengan cepat bergegas masuk ke dalam karena mereka percaya bahwa pasti ada harta karun duniawi. Kitab suci kuno, obat-obatan dewa yang abadi, senjata suci kaisar agung, kemungkinan besar ada di kedalaman yang paling dalam. Semua orang sangat bersemangat saat mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, mereka semua berada di bawah kepemimpinan para ahli tertinggi. Jika kekuatan besar tertentu tidak memiliki ahli tertinggi, maka tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan satu harta pun. Itu karena banyak ahli tertinggi telah berkumpul di sini. Sebuah danau besar menghalangi jalan mereka. Tidak ada yang menyangka danau itu begitu luas. Danau itu membentang sejauh mata memandang, seperti lautan biru. Swash! Beberapa ahli tertinggi langsung menyeberang dan terbang ke tengah danau biru. Yang lain tidak bisa terbang, jadi mereka mengatupkan gigi dan menginjak air untuk segera berlari ke depan. Tangga surgawi giyok putih, apakah itu mengarah ke luar angkasa? Semua orang berteriak karena khawatir. Ketika mereka tiba di kedalaman danau besar, semua orang melihat sungai perak jatuh dari sembilan langit. Ada tangga surgawi di depan mereka yang terbuat dari batu giyok yang mengarah ke kedalaman surga. Tangga itu menggantung di udara dan bergelung kabut. Banyak orang menjadi gila. Tidak banyak orang yang bisa terbang, jadi mustahil bagi mereka untuk menaiki tangga surgawi itu. Hualah! Tiba-tiba, suara air pecah terdengar di udara. Sebuah perahu kecil mendayung dari kejauhan, dan ada seseorang yang berdiri di atasnya. Dia mengenakan jas hujan dari anyaman dan topi bambu berbentuk kerucut. Di tangannya ada sebuah galah bambu. Kehendak ilahi, dia benar-benar muncul kali ini. Orang tua buta itu menggigil. N. Chapter 585 Sutra Menyelamatkan Manusia Sebuah perahu kecil menerobos permukaan Danau Biru yang tak terbatas. Seorang pria bertubuh sedang berdiri di atas perahu. Juba anyamannya sudah tua dan topi bambunya compang kemping, menyembunyikan penampilan aslinya. Siapa dia? Dia datang dari kedalaman Danau Biru. Mungkinkah dia masuk sebelum kita? Banyak orang yang bingung dan ragu. Danau itu jernih dan sebening kristal. Perahu kecil itu melambat dan perlahan-lahan mendekat. Pria itu melemparkan tiang bambu dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sayangnya, mereka masih tidak bisa melihat wajahnya. Pada saat ini, selusin atau lebih tokoh-tokoh besar adalah yang pertama kali merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kaisar-kaisar dinasti ilahi Provinsi Tengah, Raja Iblis Pegunungan Selatan dan Raja Perang, Biksu Ilahi Gurun Barat semuanya terguncang dan ekspresi mereka berubah. Siapa kamu? Kaisar-kaisar yang tak tertandingi bertanya. Dia telah hidup selama hampir 3.000 tahun dan memandang rendah dunia, tetapi pada saat ini, dia merasakan perasaan ngeri. Di atas rakit bambu, pria itu tetap tak bergeming. Dia masih menyimpan tangannya di belakang punggungnya dan diam-diam mendorong perahu ke depan. Tidak ada apapun di dunia luar yang bisa menggerakkan hatinya. Siapa sebenarnya kamu? Tuan Kaisar saya sedang berbicara dengan Anda. Apa kau mendengarnya? Seorang pria tua maju ke depan. Rambut dan janggutnya semuanya putih. Dia adalah seorang ahli tingkat sesepuh tertinggi. Oh, pria di atas perahu kecil itu menoleh dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Darah mengucur dari dahi pria tua itu dan dia segera jatuh ke dalam danau, membuat air biru menjadi merah. Hua, semua orang gempar. Siapa orang ini? Dia begitu berani, membunuh seseorang di depan seorang Kaisar tua. Dia benar-benar sombong sampai ekstrim. Orang gila. Setengah langkah maha kuasa berjalan di atas ombak dan mengambil langkah besar ke depan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan kuali yang menekan ke bawah seperti gunung hitam. Pa, kuali itu dihancurkan oleh pria berjas hujan jerami di atas perahu kecil dengan satu ketukan jarinya. Pecahan kuali itu jatuh ke danau seperti pasir. Senjata yang terjalin dengan dao dan kebenaran dengan mudah dihancurkan oleh seseorang seperti itu. Orang ini terlalu kuat. Latar belakang macam apa yang dia miliki. Semua orang ketakutan dan bulu kuduk serta tulang mereka menjadi dingin. Sebuah teriakan terdengar. Sang maha kuasa setengah langkah mau tak mau terbang ke depan. Dia menginjak permukaan danau, memercikkan air kemana-mana. Orang bisa melihat bahwa dia berjuang keras, tapi dia tidak bisa melawan dan tersedot ke perahu kecil. Ah! Kultifator bertubuh besar itu berteriak ketakutan seolah-olah dia telah menghadapi hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Tangan dan kakinya meninggalkan tanah saat dia meronta-ronta di udara. Oh! Dengan suara lembut, kepala makhluk setengah langkah yang kuat itu hancur. Darah dan materi otak mengalir keluar pada saat yang sama, membasahi lengan yang kuat itu. Namun, pria berjas hujan itu tidak merasa jijik sama sekali. Plop! Dia dengan lembut melonggarkan cengkeramannya, dan mayat itu jatuh ke dalam danau, membuat sebagian besar air menjadi merah. Mayat tanpa kepala itu mengambang di danau, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Sekarang, tidak ada yang bisa tetap tenang. Mereka semua mundur. Orang macam apa ini, mencekik makhluk tertinggi setengah langkah sampai mati dengan satu tangan. Metodenya sangat mengejutkan. Dia adalah eksistensi dari makam kuno, dan dia ada di sini lagi. Seseorang berteriak ketakutan, akhirnya mengenali siapa orang itu. Itu adalah orang misterius yang muncul setelah Yevan menyerang jatuh 18 Gunung Batu. Namun, bahkan sekarang, tidak ada yang menyadari bahwa ini adalah kehendak dewa. Tidak semua orang seperti Duande dan orang buta tua itu, pengetahuan mereka sangat bervariasi. Perahu kecil itu menerobos air. Kecepatannya tidak cepat, tapi sangat mengintimidasi. Pria misterius itu berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Lengan bajunya berlumuran darah dan cairan otak, tetapi dia tampak tidak peduli sama sekali. Swash. Di langit, seorang Raja Kaisar dari Benua Tengah dan Raja Perang South Ridge mengambil tindakan pada saat yang sama. Mereka masing-masing membentuk jejak magis dan menekan ke bawah. Hong, langit dan bumi meletus. Air biru meluap ke langit. Mereka masing-masing menghasilkan jejak besar dan lonceng besar. Mereka terbentuk dari kekuatan ilahi dan memiliki pola bawaan yang terjalin pada mereka. Jejak Kaisar Pusat. Lonceng Iblis Selatan. Semua orang berteriak karena khawatir. Meskipun itu buru-buru dipukul keluar, itu masih dibangun dari hukum alam dari seorang ahli yang tak tertandingi. Itu tak tertandingi menakutkan dan bisa dengan mudah membunuh makhluk-makhluk kuat biasa. Ci. Ci. Kehendak ilahi mengangkat kepalanya dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak melakukan gerakan lain. Dua garis cahaya iblis melesat keluar dari matanya, menarik lintasan yang panjang. Rasanya dingin dan indah. Dang. Kaca. Jejak Kaisar Pusat juga seperti ini. Retakan demi retakan muncul, seolah-olah tulang telah digigit anjing liar. Itu pecah dan hancur, menghilang menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Siapa dia? Orang macam apa dia sebenarnya? Semua orang berteriak karena khawatir. Mungkinkah sesepuh gila dari tanah gurun timur datang? Ada beberapa yang menduga bahwa hanya ada orang suci jenis ini di dunia sekarang. Jika tidak, siapa lagi yang akan memiliki metode seperti ini? Hanya dua garis cahaya yang menyapu keluar dari matanya menghancurkan hukum dan tatanan alam yang diciptakan oleh dua sosok tingkat puncak. Itu terlalu mengerikan. Kehendak ilahi. Dia adalah kehendak ilahi. Akhirnya, seorang biksu tua dari gurun barat mengenali makhluk apa itu. Alisnya yang putih bergerak-gerak saat ia melantunkan ayat-ayat suci Buddha. Kehendak ilahi. Banyak orang yang bingung. Namun, mereka yang mengerti semuanya memiliki wajah pucat dan menggigil di sekujur tubuh mereka. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini di dunia ini? Empat penguasa kaisar yang luar biasa dari benua tengah semuanya tergerak. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Mereka tidak pernah berharap untuk melihat makhluk jenis ini. Apakah seorang dewa benar-benar muncul di dunia ini? Jika tidak, bagaimana mungkin kehendak ilahi bisa lahir? Penguasa Perang Pegunungan Selatan tidak tahu apakah dia senang atau khawatir. Pada saat ini, para pembudidaya lainnya akhirnya mengerti apa itu kehendak ilahi. Ini adalah jenis makhluk yang lahir setelah dewa kuno meninggal. Itu bisa disebut iblis. Mari kita lihat metode apa yang mereka miliki untuk menembusnya. Duan demundur seolah-olah dia tidak peduli. Pria buta tua itu melemparkan cangkang kura-kura lain dan melakukan ramalan di permukaan danau. Pergilah ke timur, lalu ke selatan, yang paling menguntungkan. Orang barbar itu tidak mempercayai penipu ini dari lubuk hatinya. Namun, ketika dia melihat Ye Fan dan Jue Yuqing mengikutinya, dia juga mengikutinya. Hong. Begitu mereka pergi, pria jas hujan di perahu kecil itu mengeluarkan cahaya gelap seperti matahari hitam. Itu sangat menakutkan, dan kemudian berubah menjadi lubang hitam. Ah. Pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang berteriak karena khawatir. Mereka tidak bisa membantu tetapi terbang ke depan, tetapi tubuh mereka terbelah di tengah jalan. Lubang hitam kapal kecil itu menelan semuanya. Kepala, anggota badan yang patah, dan tubuh yang berlumuran darah, menutupi langit. Ini benar-benar pemandangan dari neraka di bumi. Dalam sepersekian detik, lebih dari seratus orang tercabik-cabik, dan semuanya masuk ke dalam lubang hitam. Dia menelan lebih dari seratus orang dalam satu tegukan. Banyak orang hampir jatuh lemas ke tanah. Mereka semua adalah ahli di atas alam transformasi naga, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Pada akhirnya, mereka semua ditelan dalam satu tegukan. Benar-benar ada dewa di masa lalu. Dia adalah iblis yang lahir setelah kematian seorang dewa. Ini adalah iblis tertinggi. Dia berdiri di sini dengan momentum yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menandinginya, dan naik ke atas hanya akan mengakibatkan kematian. Setelah membunuh lebih dari seratus ahli sekaligus, semua orang tercengang. Bahkan para ahli tertinggi pun terdiam, dan mereka semua merasa kedinginan. Kecuali orang tua gila itu datang atau mengundang beberapa raja kuno, tidak ada yang bisa menandinginya. Sayangnya, keberadaan orang tua gila itu tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Adapun raja-raja kuno, tidak perlu memikirkan mereka. Mahluk-mahluk kuno itu juga merupakan ancaman besar. Buddha Amitabha, seorang biksu tua dari Gurun Barat meneriakkan nama seorang kaisar kuno. Dia berdiri dan berkata, Buddha saya penuh belas kasih. Di masa lalu, seorang Buddha kuno telah menemukan kehendak ilahi, dan dia meninggalkan sebuah metode untuk menaklukkan iblis. Semua orang terkejut. Kehendak ilahi yang dibicarakan oleh biksu tua itu sangat misterius dan menakutkan. Hal itu selalu menjadi legenda, namun sebenarnya ada orang yang pernah menjumpainya. Semua orang hanya bisa menghela nafas dalam kekaguman. Warisan Gurun Barat adalah warisan kuno, dan itu luas dan mendalam. Seorang Buddha kuno sebenarnya telah menaklukkan iblis tertinggi ini. Biksu suci, cepatlah dan gunakan metode untuk menaklukkan iblis ini. Seorang kaisar mendesak. Kita harus bekerja sama dan menjapa mantra kelahiran kembali Buddha bersama-sama. Biksu tua itu berbicara. Hang. Sebuah dengusan dingin terdengar. Ini adalah pertama kalinya iblis ini berbicara, dan membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Udara dingin menyembur keluar dari pori-pori mereka, dan tubuh mereka mulai bergetar. Jenis suara ini terdengar seolah-olah berasal dari kedalaman neraka. Itu membuat jiwa orang-orang gemetar ketakutan. Namo Amitabaya, Dota Jia Duoye, Duo Dieta, Amitabah. Semuanya, nyanyikan bersama untuk menaklukkan iblis. Seorang kaisar berteriak. Tarik semua karma negatif, dan terlahir kembali di Tanah Suci Darani. Semua orang mengucapkannya bersama-sama, dan mantra kelahiran kembali bergema di seluruh danau besar itu. Seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya beterbangan keluar dari tubuh setiap orang. Mereka saling bertautan dan menekan iblis tersebut. Iblis ini tidak mengambil tindakan, dan jelas terlihat bahwa dia ingin menolak mantra kelahiran kembali. Dia memperlihatkan senyuman dingin, dan meskipun dia dalam wujud manusia, dia terlihat sangat jahat. Mantra ilahi Buddha memang luar biasa. Itu benar-benar bisa menghentikan iblis itu. Dong Fangye terkejut. Di samping, feeling sentien memegang cabang bodi dengan ekspresi penuh kasih. Cahaya Buddha bersinar dari mulutnya saat dia melantunkan jenis kitab suci kuno lainnya. Tepatnya mantra welas asih. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi bergema di antara langit dan bumi. Dia turun seperti bodhisattva. Pakaiannya seputih salju, dan jejak teratai emas di antara alisnya memancarkan cahaya keberuntungan. Hal ini dikombinasikan dengan mantra kelahiran kembali dan membuat suara Buddha menjadi lebih hebat. Tidak jauh dari situ, tubuh iblis bergetar. Matanya memancarkan dua garis cahaya dingin tanpa sedikitpun emosi manusia. Cahaya Buddha mendorong perahu kecil itu menjauh. Kitab suci Buddha kuno benar-benar menakjubkan. Duan de tercengang. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa menekan iblis itu. Setiap orang memiliki potensi yang tak terbatas. Ada beberapa kitab suci dalam kitab suci Buddha yang dapat memungkinkan orang biasa untuk menampilkan beberapa kemampuan ilahi khusus. Mantra kelahiran kembali adalah salah satunya. Ketika orang-orang di dunia bekerja sama, mereka dapat melenyapkan para dewa dan iblis. Namun, jika digunakan dalam satu konfrontasi, itu akan sedikit lemah. Itu perlu dilengkapi dengan kitab suci kuno lainnya untuk memperkuatnya. Apakah gerbang dao tidak memiliki kitab suci kuno yang serupa? Jika ada kitab suci, bukankah akan lebih baik jika kita melantunkannya bersama-sama? Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Huh. Orang buta tua itu tidak suka mendengar ini. Dia meliriknya sekilas dan berkata, gerbang dao tidak suka membuat sekte. Hari ini, saya juga akan melantunkan satu mantra untuk menaklukkan iblis bersama-sama. Jangan bilang kamu akan merapal teknik meramal. Dong Fang Ye tidak mempercayai penipu ini dan selalu merasa bahwa dia adalah penipu. Mengumpulkan yang untuk menjadi dewa, ada bentuk di dalam dewa. Bentuk lahir dari matahari, matahari lahir dari bulan. Orang tua itu cukup tajam. Dia mengerti arti dari kitab suci setelah mendengarnya. Dia ingin mengubah iblis yang lahir dari yin ini. Cahaya dao mengalir di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti leluhur dao bertubuh emas. Asal usul hati itu jelas, satu penerangan menghancurkan segalanya. Pertempuran Ki tidak kenal menyerah, 10 ribu indera dalam satu tarikan nafas. Mengamati semua hal dengan satu hati. Orang tua buta itu duduk dalam kehampaan dan menjadi semakin tidak jelas. Seolah-olah dia mentransmisikan suaranya dari luar dunia. Ini adalah kitab penebusan dosa yang legendaris. Ekspresi dari banyak ahli tertinggi berubah. Mereka semua sangat tercengang. Kitab penebusan dosa bukanlah kitab suci kuno dari kaisar manusia yang agung, tetapi juga memiliki kegunaan yang luar biasa. Meskipun kekuatan tempurnya tidak besar, itu bisa memurnikan semua makhluk hidup. Ketika kitab penebusan dosa muncul, semakin banyak orang yang bergabung dan bernyanyi bersama. Sepertinya ada kekuatan yang tak terlukiskan yang ditarik dari seluruh dunia. Mengaum. Iblis itu mengeluarkan raungan keras. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang dari lokasi asalnya. Cahaya Buddha dan kekuatan yang tak terlukiskan ini secara alami menahannya. Semuanya, jangan berhenti. Jika tidak, semua orang akan mati di sini. Iblis ini bisa membunuh dengan cara apapun. Seorang ahli tertinggi mengirimkan suaranya. Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakan ini. Semua orang sudah tidak bisa berhenti. Begitu kitab penebusan dosa muncul, bahkan mantra kelahiran kembali pun agak ditekan. Ketika dua kitab suci diucapkan pada saat yang sama, energi ilahi yang terpendam di dalam tubuh semua orang mengalir keluar tanpa henti. Sulit untuk dihentikan. Danau besar ini sangat cerah dan gemerlap. Banyak orang tenggelam dalam keadaan aneh saat mereka terus-menerus melantunkan ayat-ayat suci. Ternyata setiap orang memiliki energi ilahi yang begitu kuat dan menakutkan. Yevan berada dalam keadaan linglung. Dia tidak tenggelam ke dalamnya. Swosh. Pada saat ini, para ahli tertinggi itu semua bergerak. Mereka bergegas menaiki tangga surgawi dan menuju ke lorong surgawi. Mereka juga tidak tenggelam dalam kitab penebusan dosa. Astaga, orang-orang tua ini membiarkan orang lain melantunkan kitab suci sementara mereka sendiri pergi untuk merebut perbendaharaan ilahi kaisar agung. Dongfang ye marah. Kita tidak bisa terbang. Yevan mengerutkan kening. Pada saat ini, hanya para ahli tertinggi yang tidak dibelenggu dan bisa terbang. Yang lain tidak bisa menaiki tangga surgawi. Pada saat ini, orang tua buta itu membuka matanya dan dengan tenang menarik diri dari keadaan aneh melantunkan ayat-ayat suci. Dia dengan santai meramal dan cangkang kura-kura mengeluarkan suara. Kita juga bisa naik. Semuanya jatuh ke atas. Setelah meramal, dia menunjuk ke arah Duande. Sialan lemak, jangan membuang waktu. Jika kamu pergi selangkah lagi, semuanya akan direnggut. Orang tua buta itu melotot. Itu jauh berbeda dari temperamen halus yang dia miliki ketika dia melantunkan ayat-ayat suci barusan. Dasar penipu. Dasar penipu. Alis Fatih Duan berkilat dengan cemerlang. Sebuah sungai bintang terbang dan menggantung di tangga surgawi, membawa mereka dengan tenang. Ini. Apakah ini harta karun dari taois sungai bintang yang legendaris? Tapi dia sudah meninggal 20 ribu tahun yang lalu. Benda suci dari raja yang tak terkalahkan ini terkubur di bawah tanah bersamanya. Mata lelaki tua buta itu membelalak dan berkata, kamu benar-benar mencuri makam kuno raja sungai surgawi. Jangan menatapku. Saya tidak sengaja jatuh ke dalam lubang dan mengambilnya. Duande merasa sedikit bersalah dan kemudian dengan marah berkata, harta orang tua ini semuanya dicuri oleh beberapa bajingan. Sekarang, aku benar-benar kekurangan harta. Yevan. Si Barbar. Fatih Duan mengutuk lagi dan lagi, tetapi mereka berdua tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka membiarkan korban terus mengumpat karena takut dia akan menyadarinya. Mereka akhirnya menaiki tangga surgawi dan berjalan ke langit, tiba di tempat di mana segala sesuatu dilahirkan. Di sini, kiroh seperti air, hampir mencair. Tumbuhan roh ada di mana-mana, dan tumbuh-tumbuhan berlimpah. Tanpa diduga, ada sebuah origin yang murni terbentuk, dan prosesnya dapat dilihat dengan jelas. Ini adalah langit dan bumi kuno. Beberapa dari mereka semua terkejut. Berhati-hatilah. Karena ada kesadaran dewa, tempat ini kemungkinan besar adalah tanah kuno di mana seorang dewa dimakamkan. Orang tua buta itu mengingatkan. Kau, dengan sebuah teriakan, cahaya keemasan melesat di langit. Itu, gagak emas berkaki tiga terbang di atas. Pada saat yang sama, ekspresi Ye Fan berubah. Dia melihat Grand Preceptor Xiao dan Xiao Zi terbang di atas pegunungan di kejauhan. Ini adalah dunia di dalam dunia. Ini sangat kecil, tapi tidak terlalu besar. Kita harus menemukan peti mati kuno tempat dewa dikuburkan. Duan de mengertakkan gigi. N